kita akan lanjutkan belajar C4 atau coding liter 4 materi kali ini kita akan belajar untuk menghapus dari menu jadi disini kita akan menghapus menggunakan ini ini kita menjalankan controller menu kemudian menjalankan function delete dan mengambil id dari sini 11 jadi nanti kita akan ambil id dari sini 11 kemudian dia akan menghapus kita akan ke VS Code nya langsung di dalam sini saya akan sedikit menjelaskan tentang paging jadi di menu cari .php ini ada paging yang seperti ini make links, kemudian ini 1, tampil total, kemudian ini bootstrap, bootstrap ini digunakan untuk CSS nya kalau total ini jumlah data yang diambil, kemudian tampil yang ditampilkan jadi kalau misalnya jumlah datanya 5 tampilnya 3 ya berarti nanti ketemunya 2 halaman 5 dibagi 3 itu kan 1 koma, kalau 1 koma itu dia dibulatkan jadi 2 jadi kalau misalnya datanya 10 dibagi 3 ketemunya 4 kenapa? karena 10 dibagi 3 itu 3 koma nah komanya itu nanti dibulatkan jadi 4 jadi kalau misalnya 5 contoh seperti ini kalau di dalam sini contoh saya cari yang namanya makanan ini kan datanya ada 2 1, 2, 3, 4, 5 5 berarti ketemunya dia 2 halaman ini menggunakan tampil dan total nah totalnya itu diambil dari sini total itu kan dari count ini jumlah jadi kita tentukan dulu total datanya menggunakan where id kategori id ini define ada berapa kategori ini kemudian taruh di dalam jumlah ketemu datanya datanya nanti dihitung menggunakan count misalnya tadi ada 5 disini kan isinya ada 5 kemudian dihitung dengan count count jumlahnya ada 5 kita tampilkan di dalam sini totalnya sama dengan count kemudian tampil tampil ini bisa kita set 3 atau 4 tergantung isian dari sini ini penjelasan tentang paging kalau ada pertanyaan paging ini digunakan karena kita mau menggunakan yang seperti ini make links ini jadi make links ini fungsin yang dibuat oleh coating niter supaya kita bisa membuat custom jadi kita bisa memasukkan totalnya berapa tampilnya berapa kemudian ini satu kemudian ini kita kasih push-up dan ini pager pager ini diambilkan dari sini pager nah pager ini variable pager itu diambilkan dari pager ini oke kita akan lanjutkan menggunakan delete delete kita bisa ambil contoh dari menu kategori .php kita akan cari yang contoh di dalam sini langsung kita ke delete nah ini delete 16 berarti kita akan lanjut ke dalam update delete nah ini ini bisa kita copy saja karena hampir sama kita taruh di dalam menu menu kita cari yang di bawahnya option gak apa-apa taruh sini ctrl V kemudian yang dihapus adalah bukan kategori tapi menu berarti di dalam sini kita ambil menu menu underscore kemudian model delete ID kemudian ini return kembalinya ke kalau sudah hapus dia akan kembali ke dalam sini berarti ke menu ini berarti dia kembali ke controller menu kita ctrl S setelah dia menghapus dia akan redirect lagi atau kembali ke menu kita akan coba langsung di dalam sini kita ke menu kemudian kita ke sini kita akan hapus yang jajan pasar ini di dalam sini ada disk colon ID kita cek unknown column ID ini kenapa karena kita belum set di dalam modelnya kita di dalam kita butuh ID ID ini dijalankan oleh delete kita di dalam model model kita cari folder model di dalam model ini ada kategori kita belum meletakkan yang primary key nah ini primary key ini kita copy kita taruh di dalam sini jadi jadi butuh primary key primary key nya itu ada di dalam sini di dalam menu tabel menu ID menu kalau kita lihat di struktur nah ini dia ID menu nah ini kita copy taruh di dalam sini nah ini harus ada jadi untuk penggunaan dari penggunaan dari delete maupun update dia akan mencari ID ini nah ID ini di dalam sini dia akan dijalankan oleh delete jadi otomatis dia akan mencari ID nya ini di dalam modelnya kita simpan dulu model yang M ini harus ini untuk hapus hapus sama update harus ada ini protected primary key ID menu control S kita bisa lanjut ke dalam sini lagi kita back kita refresh kita ke menu kemudian kita cari sembarang kita cari yang tidak ada gambarnya saja yang ini kita bisa hapus nah ini hapus misal ini yang kelima saya hapus dua-duanya nah ini kembali lagi saya hapus lagi nah ini tinggal 4 nah itu 4 12 kita sudah berhasil melakukan delete jadi yang untuk melakukan proses delete yang harus diperhatikan adalah di dalam model sekali lagi model ini ada tulisannya model m-o-d-e-l nah ini kemudian ini primary key pastikan kita tulis primary key dollar primary kemudian k-nya urut besar key sama dengan ID menu ID menu ini sudah dengan tabel yang akan kita hapus kita ambil dari tabel menu di dalam sini kita lihat di browse kemudian di sini ada tabel menu kita lihat di struktur kita temukan kita primary key yang gambar kunci seperti yang kita pelajari di php.smk kemudian setelah itu baru kita bisa jalankan di dalam controller controller akan menjalankan metode atau function dari delete ini ID-nya kita set 0 kemudian model new model ingat model yang kita gunakan adalah menu underscore n karena kita akan menggunakan untuk menghapus tabel menu tabel menu ini sudah dideklarasikan di dalam menu n ini ini menggunakan tabel menu kemudian dia akan menjalankan function delete dimasukkan ID-nya ID-nya ini diambil dari sini jadi ID-nya itu diambil dari ini kalau misalnya kita ketemu di dalam sini ID otomatis nanti dia akan diambil jadi ini diambil kemudian di delete ID-nya berapa dan diambil ID-nya dan menghapus setelah menghapus dia akan redirect atau kembali ke bcurl-nya admin slash menu jadi kalau dia sudah menghapus menghapus satu dia akan kembali lagi ke menu ini redirect itu saja materi untuk menghapus data kita akan lanjutkan belajar tentang kontenator empatnya di video berikutnya terima kasih